Aku mau kasih kalian giveaway, giveaway travel kit dari Cica X Hyaluron ini. Hi guys, welcome to my channel, it's me Han Chandra. Di episode kali ini aku mau ngebahas tentang skincare, dan aku mau ngebahas dan nge-review skincare dari Korea, yaitu brandnya VT Cosmetics. So, VT Cosmetics itu mengeluarkan Cica X Hyaluron. Cica X Hyaluron ini adalah Centella Asiatica, dari tanaman atau tumbuhan. Kalau di Indonesia itu namanya daun penggagan atau daun kaki kuda. Biasanya, si tumbuhan ini tuh biasanya banyak digunakan di medikal, mau selain makanan juga, cuman brand-brand Korea itu mengeluarkan produk dari Centella Asiatica ini. Yuk, kita langsung aja review. So, di sini aku punya serian dari Cica X Hyaluron ini. Di sini ada Cica Mild Foam Cleanser, terus di sini juga ada Cica Smoother, terus juga di sini ada Cica Hydration Essence, terus di sini juga ada Cica Capsule Mask, terus juga ada Cica Daily Shooting Mask. So, kita mulai juga dari yang pertama, itu stepnya mungkin Cica Mild Foam Cleanser. Cica Lial atau Cica Hyaluron Ingredients-nya. Coba kita coba ya. Aku coba di tangan. Aku udah beberapa kali coba produk ini sih. ada wanginya, ya kayak wangi herbal gitu, tanaman Central Asiatica ini, cuman nggak terlalu strong. Kan ada juga beberapa skincare yang wanginya strong. Cuman kalau ini lumayan soft wanginya. Coba kalau kita coba di tangannya. Teksturnya lembut, dan sama sekali kayak nggak ada butiran halus, kayak biasanya ada scrub. Dan waktu aku coba di kulit itu, nggak ada rasa kayak mint, atau biasanya kan kalau misalnya kita pakai facial wash, atau facial cleanser, itu ada rasa mint di kulit, atau di muka kita. Cuman kalau ini basically kayak soft, gentle, lembut banget. Kenapa dinamain foam cleanser juga? Karena memang pada saat kita apply ke muka itu, dia itu memiliki busa yang cukup banyak. Nah, kayak gini. Cuman memang ini karena di tangan kali ya, jadi busanya itu nggak terlalu, nggak terlalu, nggak terlalu kelihatan. Mungkin kalau kita kasih lebih banyak air, nah, dia itu berbusa. Makanya disebut foam cleanser. Dan yang pasti ini tuh, busanya itu kan biasanya kan banyak mengandung divergent, tapi ini tuh membuat kulit itu yang paling penting, after kita wash, dia tuh nggak kering. Terus yang kedua, yaitu ada essence-nya. Ini box-nya. Cica Excellence, Cica Hydration Essence. So, di sini tuh dikatakan, kalau ini tuh 4 kali moisturizer, jadi kayaknya mungkin cocok untuk kulit yang kering. Dan kalau misalnya kita coba, si serum ini, bukan serum namanya, Cica Hydration Essence, cuman essennya itu memang kayak, kayak serum, tapi sedikit watery, sedikit watery ketika kita apply di kulit. Jadi setelah kita cuci muka kita, kita bisa menggunakan Cica Hydration Essence ini. Wanginya juga herbal, kayak orangnya tanaman si Cica sendiri, cuman yang memang nggak terlalu strong, yang which is quite oke. Kadang-kadang juga ada skincare yang memang, wanginya terlalu strong, kan kayak agak mengganggu. Cuman ini, lumayan soft, ketika kita apply, dan memang shooting, jadi kita membuat kita juga sedikit relax. Yes, ini dia. Terus, setelah itu kita coba, ini deh, Cica Exhalon, Cica Daily Shooting Mask. Nah, ini adalah salah satu favorit aku. Kenapa? Karena ini tuh masker, shooting mask, yang bisa dipakai setiap hari, dan bener-bener pemakaiannya tuh kayak tisu gitu loh. Aku suka banget kan banyak juga masker yang, kadang-kadang dijual satuan gitu, yang kita harus sobek, terus kita buang. Nah, itu kan kayak, lebih mahal, dan menurut aku ini lebih murah. Ini itu isinya ada 30, jadi mungkin kalau misalnya dipakai setiap hari, bisa satu bulan abis. Nah, disini juga ada ininya, ada penjepitnya, untuk ngambil maskernya. Ketika kita buka, jadi si masker ini tuh memang sheet mask gitu loh. Jadi kita bisa ambil kayak tisu gitu. Ini bisa diambil dengan si penjepit. Nih. Oke, kalau masker ini coba aku pakai ya. Dia bilang ini sih shooting mask, membuat kulit kita lebih relax. Kayak gini. Ya, seperti masker-masker yang biasa sih, cuman ini yang jadi lebih efisien itu ya, karena dia ada tempatnya satu pack, bisa isinya banyak. Kayak tisu pack. So, ya seperti ini setelah dipakai. Dan ini menurut info di sini, yaitu sekitar 10 sampai 20 menit. Ya, seperti masker kebiasaan. Jangan terlalu lama juga, karena mungkin kalau terlalu lama, bisa membuat kulit kering. Jadi lebih baik ini di take out setelah pemakaian. Terus kalian bisa tap-tap dengan tangan kalian. Tapi tangannya harus bersiap. Oke, ini produk yang keempat. Cika Cika Capsule Mask. So, ini adalah masker juga. Cuman, ini tuh kayak masker yang satuan gitu. Jadi satu pack ini, isinya ada 10 yang kayak gini. Nah, kalau Cika Capsule Mask ini, dia itu memang kayak masker yang harus dibilas dengan air. Jadi, ketika kita pakai ke kulit kita, dia kayak masker untuk exfoliate, untuk mengangkat-ngangkat kotoran mati, untuk bisa membersihkan dan mencerahkan juga. Biasanya kalau masker yang seperti ini. Coba kita cobain ke tangan aku ya. Tuh, warnanya hijau. Ada teksturnya, karena ada mungkin teksturnya ini tuh untuk mengangkat kulit mati juga. Nah, dan tunggu kering. Abis itu bisa dibilas dengan air. Coba ya, kita tunggu kering. Yes, so ini dia maskernya, dia tuh udah kering. Dan dia bakalan mengering dengan sendirinya. Teksturnya tuh udah nggak cair lagi. Jadi dia mengering seperti masker-masker cakol yang kayak biasanya. Terus langsung dibilas. So, ini dia setelah maskeran, terlihat lebih cerah. Karena mungkin juga pada saat kita membilas dengan airnya, kita bisa sambil scrub kulit kita. Sehingga kotoran-kotoran mati ikut terangkat dengan si kapsul mask ini. Tuh. Terus yang terakhir, dia punya Chica Echelon Chica Smoother. Ini tuh sebenarnya basically kayak gel. Tuh, teksturnya kayak gel. Kayak aloe vera biasa yang gel. Cuman ini tuh mengandung ya, karena seri yang Chica. Centella Asiatica, daun pegagan. Terus ingredients-nya ini itu, dia nggak cuma aloe vera aja. Yang utamanya ada Centella Asiatica Extra. Terus di sini juga ada Citrus Nobilis, Mandarin Orange. Terus ada Chrysanthemum Indicum Flower. Yes. Jadi ini ada beberapa juga, Viola Mandurica Flower Extra. Jadi di sini adalah campuran. Campuran dari beberapa ingredients. Tapi yang utamanya itu, yaitu Centella Asiatica. Yang which is ini bisa membuat kulit lebih lembut. Smoother. Namanya Chica Smoother. Yang kalian bisa pakai dari rambut, wajah, maupun ke badan. Kadang-kadang kalau misalnya kulit kering, cocok banget pakai ini. Terus kadang-kadang yang favorit juga, kalau misalnya rambut kering, aku bisa pakai ini ke rambut. Nih, contohnya. Aku bisa pakai ke rambut. Untuk memberi nutrisi kepada rambut, dan melembabkan juga. Bisa taruh ke tangan kita, maupun muka kita. Ini dia yang aku pakai. Yang ini jauh lebih lembab. Dan lebih lembut. Ini juga salah satu favorit. Selain si syuting mask yang tadi. Ini kedua favorit aku dari produk ini. Chica Daily Suiting Mask dan Chica Smoother. Yes, itu dia review aku dari produk-produk VT Cosmetic Chica Exxialon. So, semoga informasi bermanfaat. Kalau misalnya kalian juga mau tahu info lebih lengkap, kalian bisa kunjungi website-nya. Dan anyway, yang terakhir yaitu, aku mau kasih kalian giveaway. Giveaway Travel Kit dari Chica Exxialon ini. Caranya gampang banget. Kalian tinggal subscribe YouTube channelnya VT Cosmetic. Dan subscribe YouTube channelku. Terus yang kedua, kalian juga follow Instagramnya VT Cosmetic. Dan Instagramnya aku, Han underscore Chandra. Kalian bisa lihat di description box. Dan yang terakhir, kalian komen alasan kalian kenapa pengen Travel Kit dari Chica Exxialon ini. Dan pemenangnya akan dikirim langsung dari VT Cosmetic, produk serian dari Chica Exxialon Travel Kit. Oke, itu dia dari aku. Jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channelku. Sampai ketemu di next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax